Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin-Muslimat yang dirahmati Al-Tala, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menghadapi dua keadaan. Yaitu keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang menyedihkan. Contoh hal-hal yang menyenangkan. Kita diberi badan yang sehat, rejeki yang cukup. Diberi anak istri yang menyenangkan. Diberikan berbagai macam faslas hidup kita. Rumah yang baik, kendaraan yang bagus, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan yang kita tidak suka. Badan kita dalam keadaan sakit. Rejeki kita sempit. Anak istri menjadi masalah yang menyebalkan, dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan yang menyenangkan itu diciptakan Allah untuk menguji kesyukuran kita. Apakah kita bersyukur atau kita kufur. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu untuk menguji kesabaran kita. Apakah sabar atau tidak sabar. Maka kenyataannya nanti ada empat golongan. Golongan yang pertama, golongan yang utama. Yaitu golongan yang mampu bersyukur ketika diberi hal-hal yang menyenangkan. Sungguh jika kalian bersyukur kepada nikmatku, akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Yang kedua, golongan yang dia ketika diberi kenikmatan. Golongan yang dia bisa bersyukur, tetapi ketika diberi yang tidak menyenangkan, dia tidak bisa bersyukur. Tetapi ketika diberi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bisa bersyukur. Golongan yang keempat itu, golongan yang paling tidak baik. Yaitu golongan orang-orang yang ketika diberi hal-hal yang menyenangkan, dia tidak bersyukur. Dan ketika diberi hal yang tidak menyenangkan, dia juga tidak bersyukur. Maka setiap orang itu menghadapi hal-hal yang menyenangkan, akan merasa mudah. Dan ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan, tidak merasa mudah. Maka mari kita berusaha untuk menjadi kelompok yang pertama. Kelompok yang ketika diberi hal-hal yang menyenangkan, bisa bersyukur. Dan ketika diberi hal yang tidak menyenangkan, kita bisa bersyukur. Kalau belum bisa bagaimana? Kalau belum bisa, kita harus berdoa kepada Allah. Supaya kita diberi kesyukuran dan kesabaran. Sebagian doa yang diajarkan Nabi adalah Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa ingat kepada Engkau. Untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau. Dan baguskanlah peribadahan kami kepada Engkau. Sedangkan untuk bisa sabar, kita bisa berdoa. Allahumma afrik alayna semuruh. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran-kesabaran. Semoga dengan doa-doa tadi, Kita dijadikan Allah, hamba-hamba yang selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang menyenangkan. Dan bisa bersabar atas hal-hal yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.